Seharusnya orang Indonesia minum jauh lebih banyak susu. Ah, panas-panas kayak gini emang paling enak minum susu dingin sih sebenernya. Cuman gini, gue tuh lagi betek. Sebagai orang yang setiap hari minum susu, gue dibilang gendutan gara-gara keseringan minum susu. Nah, makanya tuh gue juga gak tau kan itu bener atau enggak. Jangan-jangan ini cuman gue yang kemakan mitos. Yaudah, yuk kita tanya sama netizen aja. Fakta, ya kalau minumnya sehari 10 liter ya bikin gendut. Kalau sehari sedikit ya gak bikin gendut. Menurutku sih mitos, soalnya aku dari kecil juga minum susu gak gendut-gendut. Kalau menurut saya sih itu fakta, tapi tergantung susunya juga. Menurutku ya fakta sih. Menurutku kayak mitos. Soalnya suka susu, minum susu terus tapi ya gini-gini. Mitos mungkin. Mitos sih. Soalnya aku juga populitku minum susu dan gak taruh pengaruh buat aku. Biasanya 4 kali. Dari 10? 1 kali. Itu biasanya setiap pagi. Sehari setengah liter. Setengah liter. Serius? Serius? Serius sama-sama segituan. Mungkin ya sehari 1 botol lah. Paling enggak 1 minggu sekali. Satu hari satu kotak aja sih. Susu butih. Soalnya gak suka coklat. Ya sama butih. Coklat sih kali. Kanira. Lebih coklat sih. Dua-duanya. Enggak temut. Enggak temut. Suka yang coklat sih. Cuma kan lagi diet jadi minumnya yang butih. Susu ketamani suka, susu segar suka. Bubu gak suka? Biasanya susu bubur suka. Susu murni sih sebenernya. Tapi kalau disini kan sekarang susah cair susu murni juga. Ada apa aja sih gak masalah ya. Yang penting ada. Iya. Susu segar. Cair sih. Soalnya kan lebih enak. Lebih praktis gitu. Langsung. Dan kalau misalkan anak pundi itu kan suka buru-buru tau. Jadi kan lebih enak dituangin gitu. Langsung diminum. Nah. Itu tadi apa kata netizen sih. Tapi ternyata emang banyak juga yang masih bingung. Ada yang bilang iya. Ada yang bilang enggak. Susu tuh sebenernya bikin gendut gak sih. Nah gimana kalau sekarang kita tanya aja sama ahlinya. Susu tuh bikin gendut enggak. Hanya mitos itu sendiri tidak membuat orang gendut. Apa yang membuat orang turun berat badan atau naik berat badan. Adalah jumlah kalori atau jumlah energi yang dikonsumsi. Dan susu sendiri itu kandung energi. Kandung kalori itu jumlah kalori yang membuat orang tambah berat badan. Ternyata sangat sehat. Itu kandung sepuluh vitamin dan mineral. Itu juga rata. Itu kandung cukup banyak. Protein, dan karbohidrat, dan lemak. Dan semua itu sehat dan dibutuhkan supaya orang sehat. Itu memang bagus. Tetapi itu tidak sendiri membuat orang lebih tinggi atau tidak produk yang ajaib untuk merubah kesehatan orang. Kembali lagi ke empat sehat, lima sempurna. Yang lima sempurna itu memang ada tambahan dari produk susu. Nah, paling sehat itu susu segar. Kembali lagi ke makanan yang tidak diolah, tidak diproses. Itu makanan yang paling sehat. Dan kalau lihat susu bubuk, itu paling rendah. Dari segi gisi, sudah hilang beberapa vitamin dan itu menurunkan kualitasnya. Jadi jauh lebih baik minum susu segar. Tidak ada susu segar yang rasa coklat secara alami. Mereka tambah lebih banyak gula. Dan karena itu, itu lebih tinggi, lebih banyak kalori. Dan itu ada pengaruh untuk membuat orang lebih gendut. Minum satu sampai dua gelas per hari. Jadi itu sampai setengah liter. Orang bebas boleh minum kapan saja. Kalau orang makan di atas jam 7 atau jam 8 malam, itu tidak ada pengaruh untuk membuat orang tambah gemuk atau gendut. Yang penting adalah jumlah kalori yang dikonsumsi dalam satu hari. Ternyata susu bikin gemuk itu mitos saja, guys. Dan gue baru nyadar sih gimana nggak gendut, ya kan? Minumnya ada susu coklat, manis. Terus makan roti, makan es krim coklat, teh tinggi kalori. Jadi, aduh gimana nggak gendut gitu kan? Fix, gue mau diet. Tapi besoknya ini udah pada beli, sayang kalau nggak dimakan. Oke, episode kali ini sampai di sini dulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita di IDN Times. Dan jangan lupa pantengin episode-episode kita berikutnya. Biar kamu nggak kemakan mitos. Bye, mau makan dulu. Pandangin terus kemakan mitos. Bleh. Pandangin, pandangin. 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 Pandangin terus kemakan mitos. Supaya kamu nggak kemakan mitos. Pandangin terus kemakan mitos. Pandangin terus kemakan.